PEMOTONG NANAS PINAPLE PILLER MKS PN60 MAXINDO Mengupas nanas tanpa repot, cepat dan higienis, mesin pemotong nanas Pinapple Pillar MKS PN60 MAXINDO SOLUSINYA Desain yang elegan dan portable, ideal untuk semua konsep usaha yang menggunakan bahan baku nanas dengan bodi full stainless steel berkualitas, membuat mesin awet dan tahan lama Tuas pengoperasian dilengkapi dengan kunci sehingga lebih aman digunakan pisau pemotong menggunakan bahan material high quality mampu memotong nanas dengan cepat dan tetap higienis Dapatkan produk ini di toko mesin MAXINDO terdekat di kota-kota Anda Kunjungi situs kami di www.maksindo.com MAXINDO, mesinnya pemusaha sukses Halo, 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 halo MAXINDO Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mirsa apa kabar? Berjumpa kembali masih dalam acara Halo MAXINDO bersama saya Anto dari Toko Mesin MAXINDO tentunya ya Nah Mirsa seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi-informasi menarik seputar usaha atau bisnis yang tentu saja selalu menggunakan alat-alat maupun mesin-mesin unggulan dari Toko Mesin MAXINDO karena Toko Mesin MAXINDO menyediakan banyak sekali alat-alat maupun mesin-mesin untuk memajukan usaha Anda dari mulai alat pengolahan makanan alat pengolahan hasil pertanian sampai alat untuk pengemasan semua ada hanya di Toko Mesin MAXINDO jadi kalau Mirsa ingin membuka usaha langsung aja nih datang ke Toko Mesin MAXINDO untuk mendapatkan alat-alat dan mesin-mesin yang memang sangat cocok untuk usaha Anda Mirsa ya Nah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi menarik untuk membuka peluang usaha ataupun yang memang sudah membuka usaha tapi ingin mengembangkannya ya Nah untuk info kali ini saya akan memberikan seputar informasi usaha dari mulai bawang goreng ya ataupun keripik ya ataupun pelengkap peralatan untuk catering ya Nah biasanya untuk usaha bawang goreng itu sendiri ataupun keripik dan yang lainnya membutuhkan alat pengiris ya atau perajang yang memang sangat simple ya dan sangat bagus untuk kualitasnya ya Mirsa ya Nah untuk kali ini saya tujukan bagi Mirsa yang baru memulai usaha nih Mirsa ya untuk usaha bawang goreng ya contohnya ya itu memang dibutuhkan pengiris atau perajang bawang ya Nah daripada menggunakan pisau ya itu satu-satu secara manual banget ya satu-satu itu beresiko mengenai jari ya biasanya ya Nah kali ini saya memberikan atau memperkenalkan ya mesin atau alat yang paling terbaru dari toko mesin Maxindo yaitu perajang manual nih Mirsa ya Nah disini ada tiga buah perajang manual yang memang untuk harganya ramah banget di kantong nih Mirsa ya karena bentuknya juga yang memang sangat unik sekali ya jadi Maxindo sendiri tidak hanya menyediakan mesin-mesin usaha yang memang untuk kapasitasnya besar ataupun memang mesinnya saiznya besar berat ya Maxindo juga menyediakan alat-alat masak ya atau alat-alat yang memang mempermudahkan Anda dalam memproses produk ya khususnya makanan ya minuman dan lainnya ya Oke langsung aja nih kita akan coba membuka ya untuk alat perajang manual dari toko mesin Maxindo Nah yang pertama ini kita langsung buka aja ya Yang pertama disini ada tipe MKS JT01 Nah gimana nih bentuknya nih kita lihat nih dari bahan apa nih dia ya terbuatnya ya untuk material yang digunakan ya Nah kita buka nih ya Wah ini dia nih Mirsa ya nih ya yang tadi saya infokan kepada Anda Maxindo gak hanya menyediakan untuk mesin-mesin besar atau kapasitas besar tapi Maxindo juga menyediakan alat-alat masak yang memang kebetulan hari ini bentuknya sangat unik banget ya ini nih Mirsa ya terbuat dari kayu nih Mirsa Wah keren ya Nah ini dia nih terbuat dari kayu Nah kita informasikan dulu untuk yang tipe JT01 ya JT01 Nah ini alatnya ya belum terpasang atau belum di install Nah kita akan coba pasang dulu nih ya biar kelihatan bentuk aslinya nih oke untuk JT01 ini sangat cocok sekali nih bagi Anda yang memang kebetulan membuat produk olahan yang diiris ya seperti bawang goreng ataupun yang sedang viral juga nih ada siwang ya yang namanya terasi bawang jadi itu olahan bawang ya dicampur dengan terasi dan bumbu-bumbu lainnya dan itu memang di pasaran itu sangat luar biasa Mirsa laku banget ya nah Mirsa juga nih bisa menggunakan alat ini ya untuk mengolah atau merajang bawang goreng bawangnya ya nah untuk cara pemasangannya disini kita hanya memasang atau menginstall dari kakinya saja ya nah disini ya nah jika sudah seperti ini kita bisa baut nih ya kita bisa skrup menggunakan obeng plus ya nah gampang banget Mirsa untuk cara penggunaannya ya atau pemasangannya nah kita baut lagi satu lagi ya jadi untuk pemasangannya hanya memasang untuk kaki-kakinya saja nah kita kencangkan sampai benar-benar kencang ya oke nah kalau misalkan memang sudah cukup sudah cukup pencang ya kita pasang untuk kaki yang sebelahnya nah kaki sebelahnya dipasang nah Mirsa bisa sejajarkan karena memang kebetulan ya disini memang produknya sangat keren banget ya jadi Mirsa tinggal memasukkan seperti ini disini ada relnya ya ada relnya jadi dia nggak bisa ke kanan dan ke kiri ya jadi baut skrupnya dia untuk mengunci ya Mirsa ya nah tinggal kita eh kunci kita baut ya menggunakan obeng plus ya menggunakan obeng plus nah satu lagi kita puter terus ya sampai benar-benar kencang ini bautnya ya nah kalau sudah kencang maka untuk alat ini siap untuk digunakan ya nah disini ada pisau nih Mirsa ya hati-hati ya pisaunya tajam ya dan untuk cara penyetelan ya untuk cara penyetelan tebal tipis gampang sekali Mirsa bisa mengendorkan untuk mur ya atau baut ya yang ada disini ada dua disini ya ya jika jika semakin naik untuk pisaunya maka irisannya akan semakin tebal ya jika pisaunya dia agak menurun ya maka untuk irisannya juga akan semakin tipis Mirsa ya dan untuk cara penggunaannya seperti ini disini ada tempat untuk menaruh bahan ya seperti bawang ya ataupun jahe lengkuas yang ingin diiris ya nah harus pas dengan rel karena disini ada dudukan relnya ya sehingga dia nanti akan mudah saat digunakan nah bagian atasnya disini dilengkapi dengan alat untuk penekan ya untuk cara penggunaannya dia seperti ini ya tinggal dimasukkan bawangnya sambil ditekan Mirsa bisa eh mengerjakannya seperti ini ya jadi ditekan sambil ditarik maju dan mundur ya sehingga nanti untuk bawangnya dia bisa teriris ya teriris atau terajang ya nah Mirsa juga akan mendapatkan satu buah eh spare part pisau cadangan ya jadi nanti kalau misalkan pisau sudah tidak tajam ataupun yang lainnya Mirsa bisa langsung mengganti saja dan untuk cara penggantiannya gampang sekali Mirsa tinggal buka untuk baut yang ada disini baut dua buah dan Mirsa bisa menyelipkannya untuk pisaunya ya di tempat yang sudah disediakan ya untuk penjepit pisaunya ya oke nah ini untuk tipe mks jt01 nah ini untuk tipe mks jt01 sangat cocok sekali bagi anda yang memang kebetulan membuka usaha catering ya ataupun usaha produk-produk rumahan ya seperti bawang goreng dan sejenisnya sangat cocok sekali Mirsa ya untuk Mirsa gunakan di rumah ya dan selanjutnya disini kita ada produknya sama perajang manual juga untuk tipenya mks jt02 nah jt02 nih Mirsa ya nah kita lihat nih produknya seperti apa nih ya untuk jt02 nah ini dia nih Mirsa ya untuk jt02 sama ya seperti jt01 tapi perbedaannya dia lebih besar nih Mirsa ya dan untuk size-nya atau untuk panjang relnya itu dia juga lebih panjang sehingga untuk merajang bawangnya juga otomatis akan lebih cepat ya nah seperti ini ya sangat mirip sekali dari jt01 yang ini jt02 untuk cara pemasangannya sama persis ya sama persis dengan yang jt01 nah untuk pemasangannya gampang tinggal dibuka baut saja ya baut ini dibuka dan pemirsa bisa pasang kaki-kakinya ya seperti yang jt01 ya nah nanti posisinya seperti gini ya sama persis ya sama persis seperti ini ya hanya membedakan size-nya untuk jt02 dia agak lebih panjang nah nih pemirsa ya bisa dilihat ya perbedaannya lebih panjang dan untuk penampung bawangnya ataupun alat atau bahan yang mau diiris dia lebih besar untuk kapasitasnya nih bisa bisa lihat ya untuk perbandingannya nah alat ini terbuat dari bahan kayu yang berkualitas sehingga dia akan terhindar dari yang namanya karat nih pemirsa ya nah sangat aman udah bentuknya unik banget ya harganya juga pastinya ramah di kantong ya dan fungsinya nggak kalah ya dari alat-alat perajang manual yang memang lebih mahal nih pemirsa ya kalau ada yang lebih murah dengan kualitas sama kenapa pilih ya lebih mahal ya pemirsa ya nah oke ini untuk jt01 dan jt02 ya nah kita kembalikan lagi nih nanti kita akan rakit pemirsa ya nanti kita akan rakit untuk yang jt 02 nah yang sekarang selanjutnya ada jt03 ya jt03 tiga apakah bentuknya sama seperti jt01 dan jt02 kita lihat aja nih kita buka ya gimana nih bukanya nih dari atasnya nah kita lihat pemirsa ya oke wah kayak gimana ya bentuknya ya nah dia nih pemirsa ya oh ternyata beda nih pemirsa ya untuk yang jt03 ini beda nih nah ini dia sangat cocok sekali ya untuk jt03 sangat cocok sekali untuk digunakan sebagai perajang singkong ya ini cocok juga nih untuk perajang umbi-umbian ya lalu untuk mengiris buah-buahan seperti mentimun ya wortel lobak nah ini sangat cocok sekali nih pemirsa ya nah keren nih wah keren banget nih pemirsa nah ini mata pisaunya ya disini mata pisaunya nah untuk ee cara penyetelan ya disini ada tiga buah baut yang fungsinya memang dia untuk mendorong agar celah dari mata pisaunya sedikit tebal jadi pemirsa bisa ee putar ya menggunakan ee ee obeng plus ya nah seperti ini ya untuk cara menggunakan dari perajang manual tipe mks jt03 ya nah kalau ini gak usah dirakit pemirsa karena memang udah siap pakai ini pemirsa ya keren nih pemirsa ya untuk alatnya ya dan kayunya juga ada alurnya nih ya wah sehingga ee lebih menarik ya keren banget nih pemirsa ya nah oke disini ada tiga buah alat yang memang fungsinya untuk merajang ya untuk merajang bawang bisa ya ataupun bisa juga untuk merajang jenis sayur-sayuran ya dan alat ketiga alat ini sangat cocok banget untuk anda miliki ya bagi anda yang memang kebetulan membuka usaha catering ataupun usaha produk makanan ringan ya itu sangat cocok banget nih untuk ketiga alat ini ya jt01 jt02 ataupun jt03 dan alat ini untuk alat yang paling terbaru di toko mesin maksindo nah untuk cara mendapatkannya gampang sekali pemirsa pemirsa tinggal langsung telepon aja ke nomor yang sudah ada di layar kaca anda ataupun pemirsa bisa datang langsung ke cabang-cabang maksindo terdekat di kota anda karena memang untuk cabang maksindo sudah banyak sekali nih pemirsa tersebar di kota-kota besar di Indonesia oke selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan ketiga alat ini ya bagaimana cara penggunaannya seberapa mudahkah ya untuk cara penggunaannya juga perawatannya juga ya tapi sepertinya ada yang mau lewat dulu nih jadi jangan kemana-mana karena saat lagi kami akan kembali tetap di halo maksindo Halo 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 Maxindo mau memproduksi pelet untuk usaha perikanan dan peternakan atau membuka produksi pakan ternak berkualitas Produksi lebih mudah dengan mesin agrowindo, top quality mesin pertanian Indonesia, mesin cetak pelet pakan ikan ternak AGR PL200. Anda dapat membuat pakan dalam bentuk pelet dengan komposisi bahan nutrisi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan ternak, lebih mudah hanya dengan sekali proses. Dengan fitur dan keunggulannya, material mesin sangat kokoh dan awet, mudah untuk dioperasikan, dilengkapi dengan saluran inlet dan outlet untuk mempermudah proses produksi. Hasil cetakan pelet 4mm, motor listrik berkualitas, mampu memproses bahan dengan tingkat kelembaban hingga 20%, cocok penggunaan skala industri. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya penusaha sukses. Ayo dapatkan peluang bisnis aneka kreasi dan olahan panggangan kentang yang lain dari biasanya. Alat pencetak long potato tipe MKS-MER II dari Maxindo. Mencetak adonan kentang tumbuk berbentuk panjang atau long potato atau olahan fried long potato. Dengan material berkualitas yang awet dan higienis sesuai food grade. Dengan pilihan 4 tipe cetakan yang bisa disesuaikan dengan selera. Panjang cetakan long potato mencapai 25 hingga 30 cm. Handle dengan rubber pengaman yang sangat mudah dioperasikan dan nyaman. Praktis dan mudah dibersihkan. Cocok untuk cemilan maupun konsumsi panganan yang sehat. Menarik dan pastinya trendy dan menguntungkan. Bisa juga digunakan untuk membuat kreasi rice potato. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ambil peluang aneka macam kreasi kuliner mie yang laris dan menguntungkan. Maxindo, pilihan investasi tepat bagi para pengusaha mie yang akan memulai usaha dengan lebih mudah, hemat dan menguntungkan. Mesin cetak mie manual tipe MKS150B Maxindo Telah banyak digunakan oleh ribuan pengusaha mie di seluruh Indonesia. Dengan desain yang minimalis, material full stainless steel yang sesuai food grade. Beroperasi dengan sistem manual menggunakan tuas pemutar yang dilengkapi handle pengaman. Mudah untuk dioperasikan, namun dengan hasil yang maksimal. Ukuran cetakan molding mie 2mm dan gratis cetakan tambahan berukuran 3mm. Dimensi yang ringkas membuat mesin mudah untuk dipindah tempatkan. Mudah juga untuk dibersihkan. Multifungsi, selain untuk memproduksi mie, Anda juga bisa gunakan mesin ini untuk membuat kulit pastel, lumpia, pangsit, cistik, kue tiau, dan lain-lain. Lebih hemat dan menguntungkan untuk Anda yang baru memulai usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Jangan sekarang, mau cari kerja susah. Mau buka usaha, gak punya ketampilan. Nganggur, bosen. Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha. Di Maxindo kita ada boom. Bisnis opportunity Maxindo. Di sini, kita menyediakan banyak paket usaha. Seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar, dan lain-lain. Setiap pembelian paket boom, akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Untuk melihat paket usaha boom lainnya, silakan kunjungi di www.pengusahsukses.com Set me free, and made me strong. Sosis, sosis. Lari, oke. Munggu, munggu, munggu. Mesin parut kelapa, raih peluang bisnis dan keuntungan dari olahan produk pertanian buah kelapa. Kelapa parut yang banyak digunakan untuk industri makanan. Dengan mesin pemarut kelapa, tipe PRT 125 Maxindo, andalan bagi para pelaku usaha yang bergerak di bidang agrobisnis. Mesin ini dapat memarut buah kelapa utuh menjadi bentuk kelapa parut atau kelapa serbuk yang banyak dibutuhkan pada bidang industri pembuat makanan. Dengan fitur dan keunggulan mesin, badi mesin dan pisau pemarut terbuat dari bahan full stainless steel yang sesuai dengan standar food safety, awet, dan higienis. Mesin dilengkapi dengan cover penutup pada bagian atas dan bawah sehingga lebih aman pada saat digunakan. Motor mesin yang berkualitas, mudah untuk dibersihkan, mampu menggiling hingga kapasitas 50 kg per jam. Sangat praktis, hasil parutan kelapa akan langsung keluar melalui saluran outlet dalam hitungan detik. Lebih hemat listrik dan cocok untuk kebutuhan UKM. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, esinya penusaha sukses. Ingin usaha kentang goreng french fries? Atau untuk membantu produksi kentang goreng dalam usaha restoran Anda? Mesin perajang keripik kentang dan french fries Maxindo tipe MKS KRP 650 dengan teknologi terbaru untuk merajang kentang menjadi bentuk chips dan french fries. Part mesin terbuat dari bahan full stainless steel berkualitas. Pisau perajang dengan tingkat presisi tinggi membuat proses perajangan lebih efektif dan cepat. Kapasitas produksi hingga 600 kg per jam secara kontinu. Ketebalan irisan dapat diatur ukuran 5 hingga 18 mm. Hemat tenaga, hasil perajangan akan langsung keluar dalam hitungan detik. Perajang dapat bekerja dengan sistem dua arah. Investasi usaha yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Membantu produksi usaha herbal atau bumbu-bumbu tradisional Anda lebih lancar dan produktif. Maxindo, andalan bagi para pengusaha sukses dalam mengembangkan bisnisnya. Terpercaya dan terjamin mutunya. Alat pengiris herbal manual tipe MKS Herb 77 Maxindo. Pengoperasian dengan cara manual yang mudah, efisien dalam mengiris aneka macam bahan tradisional sesuai kebutuhan. Dengan desain yang minimalis dan praktis, pisau pengiris dengan diameter 10,5 mm dan ketebalan 4,5 cm. Dari material stainless steel berkualitas, food grade, ketebalan irisan dapat diatur pada ukuran 0,3 hingga 3,0 mm. Sehingga memudahkan Anda dalam meramu bahan sesuai kebutuhan. Multifungsi untuk aneka macam bahan-bahan tradisional mulai dari kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, akar-akaran, umbi, dan masih banyak lagi. Mudah pengoperasiannya dengan sistem bearing yang dilengkapi dengan gagang pengaman serta feed inlet untuk membuat proses kerja menjadi lancar. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya penyusaha sukses. Prospek bisnis kuliner jadi lebih menguntungkan, mudahkan kebutuhan produksi bahan daging cincang untuk aneka usaha kuliner Anda. Dengan mesin-mesin top quality dari Maxindo, mesin meat grinder tipe MHW G31B Ardine dengan desain yang elegan dan material penyusun berkualitas. Standard food grade terbaik di kelasnya. Penggunaan pada skala rumah tangga hingga dapur bisnis UKM. Motor listrik berkualitas dari bahan full tembaga, lebih awet dan handal. Powerful untuk memproses aneka macam daging. Multifungsi dapat juga digunakan untuk mencetak sosis karena telah dilengkapi dengan pencetak khusus. Kapasitas hingga 1,3 kg per proses secara kontinu. Konsumsi listrik lebih hemat, irit untuk kebutuhan rumah tangga Anda. Mudah dioperasikan dan mudah juga untuk dibersihkan. Ardine, solusi untuk kebutuhan dapur Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya penyusaha sukses. Oh, kemana mas? Ini pengelamar kerja. Oh, pengelamar kerja. Yaudah mas, bukan ya? Ya, eh. Dapur. Dikit aja. Dikit aja. Dikit aja. Mau penyakit kerja ya, mas? Ini mau kirim pelamaran. Karena saya kerja sulit, mas. Yang sabar ya, mas. Tetap semangat. Oke. Dikit aja. Kota baru tuh. Dikit aja. Dikit aja. Dikit aja. Dikit aja. Maxindo, mesinnya penyusaha sukses. Mau merajang bahan segar umbi-umbian seperti singkong? Gunakan alat perajang singkong manual agrowindo tipe PRJM Bekerja dengan teknologi yang sederhana namun maksimal Merajang bahan singkong dan umbi-umbian secara presisi Mesin dari bahan material berkualitas yang hawet Pisau perajang dari stainless yang sangat presisi Dioperasikan dengan tuas pemutar yang mudah digunakan oleh siapa saja Aman dan mudah untuk dibersihkan Bisa untuk kebutuhan dapur atau membantu produksi di bidang agribusiness sekala kecil-kecilan Dapatkan produk ini di toko mesin Maksindo terdekat di kota-kota Anda Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya pengusaha sukses Halo, 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 halo Halo, 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 Maxindo Oke Pemirsa kembali lagi masih dalam acara Halo Maksindo Nah, seperti janji saya Sekarang kita akan coba Menggunakan ketiga alat ini nih Pemirsa ya Nah, untuk yang pertama Kita akan mencoba mengokerasikan Alat perajang manual Tipe MKS JT01 Alat ini sangat cocok sekali untuk mengiris Seperti bawang, bawang merah, bawang putih Lalu untuk jahe juga bisa Kunyit, ketumbar, eh maaf Lengkuas maksudnya ya Ini sangat cocok sekali untuk menggunakan alat ini Oke Nah langsung aja nih Kita akan mencoba menggunakan bawang merah Kita akan mencoba menggunakan bawang merah Nah Anda bisa meletakkan wadah di bawahnya Jadi ketika dia sudah teriris Dia langsung jatuh ke bagian bawah ya Oke langsung aja nih Kita akan mencoba untuk alat perajang manual Tipe MKS JT01 Oke kita taruh untuk bawang yang sudah terkupas kulitnya Lalu kita bisa pegang seperti ini ya Ditekan Lalu kita bisa pegang untuk bagian alatnya ya Untuk bagian bawahnya ya Lalu kita akan Tarik ke depan ya Lalu kita bisa tarik Kembalikan tarik ke belakang ya Seperti ini ya Nah seperti ini ya Oke Nah 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 catatan ini misalnya ya Untuk Cara menariknya ya Dia harus dimulai dari Bagian Yang ada Sedikit rendah nih ya Untuk bagian yang Jalur pisau nya ya Nah dimulai dari sini ya Jadi kalau dimulai dari sini Dia Sulit memotongnya ya Kalau untuk dari sini dia Tinggal ditekan ke depan Atau ditarik ke depan Dia akan langsung memotong Nah ini untuk hasilnya ya Nah ini untuk hasilnya Yang sudah Dipotong ya Kita akan coba ya Kita akan coba lagi ya Karena memang Cepat juga Untuk cara kerjanya ya Cepat juga Nah dan tips juga nih Pemirsa Untuk Menggunakan Anality ini Bisa juga menggunakan Kacamata nih ya Jadi Agar tidak perih nih ya Nah Ini karena perih banget nih Pemirsa Oke Langsung aja ya Kita coba lagi Nah Kita tarik ke depan Atau didorong Nah Seperti ini ya Oke Nah ini ya Untuk hasilnya ya Sangat Bagus sekali ya Nah Untuk bawang goreng Biasanya Untuk ketebalannya Dia Segini ya Dia sudah pas ya Karena Kalau misalkan Terlalu tipis ya Dia Kurang bagus ya Pemirsa ya Jadi Jangan terlalu tipis ya Untuk Pengirisan Bawang merah Ya Untuk usaha Bawang goreng ya Oke Ini Untuk JT 01 Ya Kita akan Mencoba Untuk yang JT 03 Ya Sama juga ya Bentuknya Untuk cara pengoperasiannya juga Tinggal di Dorong ke depan Lalu Ditarik ke belakang ya Jadi Hanya maju mundur ya Nah kali ini Saya menggunakan Bawang putih Ya Nah tadi kita sudah Menggunakan bawang merah Nah kita akan mencoba Menggunakan bawang putih Kita lihat Bisa atau tidak nih ya Untuk Kita tes Ya Menggunakan Bawang putih Ya Nah Kita Tes dulu nih pemirsa ya Ada yang nyangkut apa tidak nih ya Nah kalau sudah licin kayak gini Sudah lancar Kita masukkan nih Untuk bawang putihnya Ya Lalu Seperti biasa Kita bisa Dorong ke depan Nah Seperti ini ya Oke Tambah lagi Dorong lagi Nah Ini pemirsa ya Untuk hasilnya ya Sangat mudah sekali Pemirsa Untuk cara Menggunakan Alat ini Yaitu alat Perajang Atau pengiris manual Tipe MKS JT01 Yang tadi pertama kita sudah Coba Dan yang kedua Disini ada JT02 Ya Dan yang selanjutnya Kita akan mencoba Untuk yang JT03 Tapi Sebelum saya mencoba Sekalang giliran anda Yang memang Jika pemirsa ingin memiliki Alat ini Gampang banget ya pemirsa Pemirsa Bisa langsung Menelpon ke nomor Yang sudah ada di layar kaca anda Atau pemirsa bisa datang langsung Ke cabang-cabang maksindo Terdekat di kota-kota besar Di Indonesia Ini pemirsa ya Untuk cabang-cabang maksindo Kita ada Banyak sekali pemirsa ya Tepatnya di Pulau Sumatra Kita ada di Medan Palembang Pekanbaru Dan Lampung Untuk di Jabodetabek Kita ada di Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta Barat Bogor Dan masih banyak lagi Nah untuk di Jawa Barat Kita ada di Kota Bandung Untuk di Jawa Tengah Kita ada di Semarang Jogja dan Solo Untuk di Jawa Timur Kita ada di Surabaya Malang dan Blitar ya Untuk di Pulau Bali Kita ada di Denpasar Untuk di Kalimantan Kita ada di Banjarmasin Untuk di Sulawesi Kita ada di Makassar Dan untuk di NTB Kita ada di Mataram Jadi kurang lebih Sudah ada 22 cabang Toko mesin maksindo Yang siap melayani Anda nih Mirsa ya Jadi langsung aja nih Jika Mirsa ingin membuka usaha Dan membutuhkan alat atau mesin Langsung aja nih Mirsa bisa datang langsung Ke cabang-cabang maksindo Terdekat di kota-kota besar Di Indonesia ya Nah Mirsa Untuk alat ini Untuk ketiga alat ini Ada informasi menarik Dari maksindo Maksindo memberikan diskon Sebanyak 5% Maaf ya 5% ya Untuk 2 hari ke depan Jadi langsung aja nih ya Beli alat ini sekarang juga Dan dapatkan diskonnya Sebanyak 5% Selama 2 hari ke depan Jadi langsung pesan sekarang juga Hubungi nomor yang sudah Tertera di layar kaca Anda ya Oke kita selanjutnya akan mencoba Untuk mempraktekan JT03 Tapi kayaknya ada yang mau lewat dulu nih Mirsa Jadi jangan kemana-mana Karena sesaat lagi Kami akan kembali tetap di Halo Maxindo Halo 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 Maxindo Produksi untuk usaha catering Warung Dan aneka usaha kuliner lainnya Kini tidak perlu repot lagi Telah hadir Mesin pengupas kulit bawang MKS BWG 180 Adrowindo Dari toko mesin Maxindo Anda tidak perlu lagi menghabiskan Waktu dan tenaga Mengupas kulit bawang Untuk bahan baku masakan Sehingga proses produksi di dapur Jadi lebih cepat Efisien Serta hasil yang maksimal Body dan inner tank Dari bahan stainless steel Awet dan higienis Silinder pengupas Dari bahan silikon Aman digunakan Motor penggerak Dilengkapi dengan kipas mendingin Untuk mencegah overheat Lifting handle Untuk lebih mudah dipindah-pindahkan Bawang segar yang sudah terkelpas Dari kulitnya Bisa langsung ditampung Di saluran output Dilengkapi juga dengan corong Untuk memudahkan input bahan Mudah juga untuk dibersihkan Dapatkan produk ini Di toko mesin Maxindo Terdekat di kota-kota Anda Kunjungi situs kami Di www.maxindo.com Maxindo Mesinnya pengusaha sukses Kemudian produksi Untuk bisnis Anda Alat cetak baso Tipe MCB100A Dari toko mesin Maxindo Sekarang Anda bisa memproduksi Aneka pentol bakso Cilok Hingga kue bola Dengan lebih mudah Murah Dan ekonomis Dengan jumlah cetakan Hingga 10 buah Dalam sekali proses Memproduksi menjadi Lebih mudah Dan efisien Material alat Dari bahan berkualitas Aman dan hijau Higienis Kapasitas tabung Untuk adonan Hingga 5 kg Mudah menggunakan Tuas manual Yang dioperasikan Secara mudah Ukuran cetakan 1,5 cm Hasil akan langsung Keluar dalam Sekali proses Mudah digunakan Mudah untuk dibersihkan Dapatkan produk ini Di toko mesin Maxindo Terdekat di kota-kota Anda Kunjungi situs kami Di www.maxindo.com Maxindo Mesinnya pengusaha sukses Mau usaha fast food Atau aneka kuliner modern Dengan cara yang mudah Dan menguntungkan Maxindo Andalan bagi para pengusaha Kuliner Indonesia Mesin defrayer elektrik Tipe MKS 51B Maxindo Memasak aneka makanan Seperti Fried chicken Nugget Friend fries Fish stick Dan lain-lain Dengan cara defrying Atau pengorengan yang direndam Lebih mudah Dan hasil lebih istimewa Mesin sesuai Standar food grade Terbuat dari materi berkualitas Desain elegan Cocok untuk penempatan Skala usaha Boot jajanan modern Kapasitas tanki Untuk memasak Sebesar 4 liter Dilengkapi dengan Temperatur kontrol Dengan teknologi Kompor listrik Termutakhir Membuat makanan yang digoreng Menjadi lebih cepat matang Secara sempurna Dapatkan produk ini Di toko mesin Maxindo Terdekat di kota-kota Anda Kunjungi situs kami Di www.maxindo.com Maxindo Mesinnya pengusaha sukses Mau memproses bawang merah segar Menjadi rajangan Untuk aneka kebutuhan Di dapur rumah Atau Untuk membantu produksi Pada usaha bawang goreng Yang skala kecil-kecilan Alat perajang bawang Manola Agro Window Solusi hemat dan cepat Untuk Anda Tipe PRJBM Desain minimalis Dengan fitur kerja Yang sederhana Namun hasil maksimal Bodi mesin Dari bahan berkualitas Yang kokoh dan awet Bekerja dengan tuas putar Yang mudah dioperasikan Pisau perajang Dengan tingkat presisi tinggi Membuat hasil perajangan Lebih maksimal Dilengkapi juga Dengan saluran inlet Untuk mempermudah penggunaan Serta membuatnya Lebih aman Dapatkan produk ini Di toko mesin Maxindo Terdekat Di kota-kota Anda Kunjungi situs kami Di www.maxindo.com Maxindo Mesinnya Pengusaha sukses Mengupas nanas Tanpa repot Cepat dan Higienis Mesin pemotong nanas Pineapple Peeler MKS PN60 Maxindo Solusinya Desain yang elegan Dan portable Ideal untuk semua Konsep usaha Yang menggunakan Bahan baku nanas Dengan bodi Full stainless steel Berkualitas Membuat mesin awet Dan tahan lama Tuas pengoperasian Dilengkapi dengan kunci Sehingga lebih aman Digunakan Pisau pemotong Menggunakan bahan Material high quality Mampu memotong nanas Dengan cepat Dan tetap Higienis Dapatkan produk ini Di toko mesin Maxindo Terdekat di kota-kota Anda Kunjungi situs kami Di www.maxindo.com Maxindo Mesinnya Pengusaha sukses Mau memproduksi pelet Untuk usaha Perikanan Dan peternakan Atau membuka Produksi Pakan ternak Berkualitas Produksi lebih mudah Dengan mesin Agrowindow Top quality Mesin pertanian Indonesia Mesin cetak pelet Pakan ikan ternak AGRPL200 Anda dapat membuat Pakan dalam Bentuk pelet Dengan komposisi Bahan nutrisi Yang bisa disesuaikan Dengan kebutuhan Ternak Lebih mudah Hanya dengan Sekali proses Dengan fitur Dan keunggulannya Material mesin Sangat kokoh Dan awet Mudah untuk Dioperasikan Dilengkapi dengan Saluran inlet Dan outlet Untuk mempermudah Proses produksi Hasil cetakan pelet 4mm Motor listrik Berkualitas Mampu memproses Bahan dengan Tingkat kelembaban Hingga 20% Cocok penggunaan Skala industri Dapatkan produk ini Di toko mesin Maxindo Terdekat Di kota-kota Anda Kunjungi situs kami Di www.maxindo.com Maxindo Mesinnya Penusaha sukses Halo 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 Oke 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 Kembali lagi Masih dalam acara Halo Maxindo Nah Tadi kita sudah Mencoba Ya Menggunakan MKS JT01 Dan MKS JT02 Jadi Bagi Mirsa Yang memang Baru bergabung Mirsa Yang memang Belum tahu Untuk cara Penyetelan Tebal tipisnya Ya Nah Untuk cara Penyetelan Tebal tipisnya Ya Tapi sebelum itu Kita kasih tahu dulu nih Informasi untuk Cara penggantian Pisaunya Mirsa bisa Membuka Untuk kedua Baut Yang ada Disini Setelah dibuka Mirsa bisa Mengganti Pisaunya Dan langsung Menutupnya lagi Ya Dengan cara Memasang Pelindung Pisaunya nih ya Atau untuk Penjepit Pisaunya Oke Dan untuk Cara Penyetel Tebal tipisnya Disini ada Baut plus Mirsa bisa Kendorkan Ya Lalu Disetting Turun Dan Naiknya Ya Jika semakin Turun Seperti ini Maka Irisan akan Menjadi Tebal Ya Jika Dinaikkan Ya Seperti ini Ya Maka Irisan akan Menjadi Lebih Tipis Jika sudah Sesuai dengan Tebal tipisnya Anda bisa Mengencangkan Untuk Baut plus Ya Yang ada Di alat ini Nah Seperti ini ya Nah Contoh Untuk tadi Irisan yang Sedikit tebal Ya Untuk Yang sedikit tebal Jika Mirsa ingin Mengiris Yang agak Lebih tipis Kita akan Tes ya Kita akan Coba Untuk hasil Yang lebih tipis Menggunakan Bawang merah Ya Menggunakan Bawang merah Nah Kita tutup Seperti biasa Untuk cara Pengoperasiannya Gampang ya Oke Nah ini Dia Lebih tipis Sepertinya saya Jadi untuk Cara penyetelannya Yang tadi saya Informasikan Nah Sip Sudah habis Ya Nah Ini dia nih Ini yang tipis Ini agak tebal Ya Jadi Mirsa bisa sesuaikan Dengan kebutuhan Anda ya Nah Gimana Sangat mudah bukan Untuk cara Penggunaan Dari Alat Perajang manual Tipe MKS JT01 Maupun MKS JT02 Dan yang selanjutnya Kita akan Mencoba Untuk Menggunakan Alat Perajang Manual Ya Tipe MKS JT03 Ya Nah ini ada JT03 Oke Kita kali ini Tidak Merajang Bawang putih Maupun bawang merah Ya Tapi Kali ini kita akan Mencoba untuk Merajang Singkong Ya Nah kita akan Merajang Singkong Untuk Cara penyetelannya Jika pemirsa ingin Lebih tipis Bisa dikendorkan Untuk ketiga Baut yang disini Ya Jika ingin Lebih tebal Pemirsa bisa Kencangkan Untuk Baut Setelan ya Ketiga baut setelan ini ya Jadi tinggal disesuaikan Aja Dengan tebal tipis Yang Pemirsa inginkan Nah sekarang Kita akan mencoba Untuk mengiris Atau merajang Singkong ya Caranya seperti ini Oke Untuk kecepatan Biasanya Tergantung dengan Penggunanya ya Makin terbiasa Dia akan Makin cepat Untuk proses Membuatan Atau Pengirisan singkongnya ya Nah Saya akan Unjukkan Untuk Tipis yang Ketipisan yang saya gunakan Pada kesempatan kali ini Nah seperti ini ya Pemirsa ya Ini sudah pas Untuk Dibuat keripik singkong ya Ataupun Jika pemirsa ingin Lebih tebal lagi Bisa Gampang ya Tinggal dikencangkan saja Diputar ke kanan Untuk Pisaunya Atau untuk Baut plusnya ya Maaf Baut plusnya Sekarang kita akan Coba Tes ya Oh Ini Tebal nih Pemirsa ya Nah ini Bisa dibandingkan Untuk Ukuran yang Tipis Dan yang Tebal ya Jadi Pemirsa bisa langsung Atur aja Sesuai dengan Kebutuhan Pemirsa di rumah ya Oke Daripada Pemirsa yang memang Kebetulan membuka Usaha Keripik singkong Memotong itu Dengan pisau Yang pertama Dia tidak Sama nih Sudah tebal tipisnya ya Lalu Yang kedua Beresiko Nanti Pemirsa bisa Mengenai tangan Untuk pisaunya Dengan menggunakan Alat ini Yaitu alat Perajang Manual tipe MKS JT03 Membuat pekerjaan Membuat Keripik singkong ya Menjadi Lebih mudah Dan menyenangkan Pemirsa ya Jadi memang Sangat cepat sekali Jika ingin Tipis Pemirsa tinggal Putar ke arah kiri Untuk Baut Penyetelannya Jika ingin Tebal Tinggal Diputar Ke arah kanan ya Ini yang tipis Oke Gampang banget Pemirsa Ini hasilnya ya Tipis ya Dan sangat cocok Sekali Untuk Membuat Atau memproduksi Keripik singkong Untuk usaha Anda Pemirsa ya Nah Untuk Selain singkong Bisa apa lagi nih Selain singkong Bisa juga untuk Mentimun Lalu Bisa juga Untuk Wortel Untuk Seperti Jahe Kunyit Lengkuas Ya Dan masih banyak lagi Jadi Ketiga alat ini Sekali lagi Sangat cocok sekali Untuk Anda gunakan Di Usaha Anda Pemirsa ya Pemirsa ya Baik usaha Catering Ataupun Usaha Produk Makanan Ya Olahan produk Makanan Yang memang Ditujukan Untuk Menengah Ke bawah Ini sangat cocok Sekali ya Sudah Alatnya Sangat unik Ya Fungsinya Sangat baik Dan Yang terpenting Untuk Harganya Ya Dia Tidak Berat Di kantong Ya Sangat Murah Ya Pemirsa Jadi Tunggu Apalagi Segera Pesan Sekarang Juga Untuk Ketiga Alat Ini MKS JT01 MKS JT02 MKS JT03 Yang Semuanya Ini Hanya Ada Di Toko Mesin Maxindo Pesan Sekarang Juga Karena Pemirsa Akan Mendapatkan Diskon Sebanyak 5% Selama 2 Hari Kedepan Jadi Langsung Pesan Aja Untuk Info Mesin Lebih Lanjut Atau Jika Pemirsa Ingin Melihat Mesin Yang Lainnya Dan Memang Kebetulan Belum Sempat Untuk Datang Ke Toko Kami Pemirsa Bisa Langsung Buka Website Kami Di www.maxindo.com Karena Di Website Kami Sudah Banyak Sekali Informasi Menarik Seputar Harga Mesin Spesifikasi Mesin Dan Promo Diskon Menarik Yang Ada Di Toko Mesin Maksindo Dan Saya Akan Menginfokan Kepada Anda Untuk Informasi Paket Paket Usaha Yang Ada Di Toko Mesin Maksindo Yaitu Paket Boom Business Opportunity Maksindo Yang Dimana Jika Pemirsa Sedang Ingin Membuka Usaha Tapi Masih Kebingungan Dalam Mencari Peralatannya Perlengkapannya Datang Langsung Aja Ke Toko Mesin Maksindo Dan Pesan Sekarang Juga Untuk Paket Boom Business Opportunity Maksindo Karena Setiap Pembelian Paket Boom Pemirsa Sudah Mendapatkan Dari Mulai Meja Boot Lalu Mesin Perlengkapan Perlengkapannya Pokoknya Semua Sudah Dapat Dan Pemirsa Bisa Langsung Terjun Ke Dunia Usaha Dan Maksindo Menyediakan Training Usaha Jadi Bagi Pemirsa Yang Ingin Membuka Usaha Sekaligus Mengolah Dan Memproduksi Makanannya Atau Produk Makanannya Maksindo Akademi Karena Disana Akan Diajarkan Dari Cara Pembuatan Atau Pengolahan Makanan Cara Pemilihan Bahan Yang Tepat Dan Trik Yang Lainnya Itu Semua Dikupas Di Maksindo Akademi Jadi Dari Mulai Training Maksindo Akademi Bakso Training Maksindo Akademi Mie Training Maksindo Akademi Pembuatan Roti Semua Ada Jadi Pemirsa Bisa Langsung Sesuaikan Dengan Jadwal Langsung Aja Dapatkan Segera Untuk Paket Bum Bisnis Opportunity Maksindo Dan Dapatkan Juga Atau Segera Ikuti Juga Untuk Maksindo Akademi Karena Semuanya Hanya Ada Di Toko Mesin Maksindo Oke Maksindo Hasil Dari Perajang Manual Tipe MKS J01 J02 JT01 JT02 Dan JT03 Mengakhiri Jumpa Kita Pada Kesempatan Kali Ini Tapi Saksikan Terus Untuk Halo Maksindo Setiap Hari Senin Selasa Rabu Dan Kamis Jam 10.30 Hanya Di Niaga TV Oke Saya Anto Dari Toko Mesin Maksindo Beserta Kru Yang Bertugas Pada Kesempatan Kali Ini Pamit Undur Diri Assalamualaikum Wr. Wb Maksindo Mesin Pengusaha Sukses Tragugas Sampang Maksindo Teksting Hanya Tragugas Lak Tragugas Komi Tragugas 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 Komi Terima kasih.